Intro Nonton film di bioskop tanpa popcorn rasanya tidak lengkap. Anak-anak, muda-mudi, bahkan orang berumur suka melahap camilan ini sambil menonton film di bioskop. Dari mana asal mula popcorn? Bagaimana ceritanya sehingga makanan ini diperdagangkan dekat studio atau teater bioskop? Ini dia fakta datanya. Asal mula popcorn ditemukan pertama kali abad 16 silam. Jadi, kurang lebih telah berusia lima abad. Popcorn tercatat dalam buku harian Hernando Cortez tahun 1485 hingga 1547. Dia tak lain seorang pemimpin ekspedisi kerajaan Spanyol yang menghancurkan suku Aztek dan menguasai Meksiko pada abad ke-16. Masuk akal sebab jagung sebagai bahan dasarnya merupakan tanaman yang telah dibudidayakan di Amerika Tengah sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun silam. Dari buku harian Hernando Cortez terkuak, popcorn merupakan makanan penting bagi suku Aztek yang tinggal di Meksiko bagian tengah. Selain itu, suku Aztek menggunakan popcorn sebagai kalung, hiasan patung dewa, dan dekorasi ritual upacara. Popcorn yang bentuknya seperti bunga putih itu kerap disebut suku Aztek sebagai persembahan untuk dewa air. Popcorn semakin terkenal dan mulai populer setelah Perang Dunia Kedua. Tapi kata popcorn tercatat dalam Kamus Amerika Serikat pada tahun 1848. Popcorn semakin dikenal waktu mesin pembuat popcorn ditemukan Charles Kretor tahun 1885. Soalan yang tinggal di Illinois, Amerika Serikat dan sejarah popcorn tidak terlepas dari perkembangan produksi film di tahun 1927. Dalam perkembangannya, popcorn lalu menjadi teman saat nonton film di bioskop di akhir tahun 1930-an atau masa Great Depression atau depresi besar. Harganya yang murah dan rasanya yang lezat menjadi daya tarik keluarga yang sedang membeli tiket film. Awalnya, pengelola bioskop ragu terhadap makanan ini karena popcorn dianggap mengotori lantai. Alhasil, para pemilik toko popcorn menjualnya secara sembunyi-sembunyi. Tapi di tahun 1938, segalanya berubah saat Glenn W. Dixon dengan berani memasang corn poppers di lobby-lobby teater Midwestern. Amerika Serikat merupakan salah satu negara produsen terbesar jagung di dunia. Jadi, bahan dasar popcorn ini melimpah di negeri Paman Sam itu. Menurut Statista.com, konsumen popcorn diprediksi bakal terus naik. Pada 2020, ditaksir konsumen popcorn mencapai 232,51 juta jiwa. Tahun depan akan naik menjadi 233,85 juta jiwa. 2022 sebanyak 235 juta jiwa. 2023, 236,84 juta jiwa. Sementara 2024 menembus angka 238,4 juta jiwa. Popcorn memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh kita. Menurut The United States Department of Agriculture, dalam 100 gram atau 3,5 ons dari popcorn tanpa garam, mengandung protein hingga kalsium. Berikut rinciannya. Popcorn memiliki aneka rasa. Ini tergantung dari inovasi pembuat popcorn. Berikut contoh bermanfaat. Popcorn dipercaya. bermanfaat bagi kesehatan. Hasil studi University of Scranton menyebutkan, popcorn termasuk makanan yang mengandung polifenol tinggi. Saat ini membantu mengurangi resiko terkena kanker prostat dan kanker payudara. Manfaat lainnya, popcorn mengandung serat tinggi yang berfungsi menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Selain itu, kandungan serat popcorn juga dapat menurunkan berat badan, memperlancar pencernaan, dan menurunkan kolesterol. Jika Anda membuat popcorn di microwave, sebaiknya hati-hati. Sebab bahan makanan ini mengandung cukup banyak zat kimia seperti PFOA dan TBHQ yang diduga dapat menyebabkan kanker. Sementara kandungan di asetilnya dapat mengakibatkan sesak napas. Popcorn mengandung kadar garam yang tinggi, sementara menteganya mengandung lemak tak jenuh cukup tinggi. Selain itu, konsumsi popcorn berlebih dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Berapa harga popcorn yang biasa Anda beli di bioskop? Baru-baru ini, Seth Arnold, seorang juri Master Seth Indonesia, melalang popcorn candy masterpiece yang dibalut emas 24 karat di live Instagram. Harga yang dibuka 500 ribu rupiah. Sejumlah nama beken ikut lelang, Ria Ricis menawar 30 juta rupiah, sementara Luna Maya 40 juta rupiah. Pemenangnya adalah pengacara kondang yang tajir, Hotman Paris. Dia berhak atas popcorn itu setelah menawar dengan harga tertinggi 50 juta rupiah.